Doa yang bisa menyebabkan orang, bisa membuat orang insya Allah cepat ketemu sama jodohnya Kunci kalau itu ingin dapet jodoh yang baik Nebi Musa itu sebabnya dia itu Tau kenapa sebabnya dia itu sampai diangkat mantu Oleh Nebi Shoei Lebih-lebih ini para jumlo ini, perhatikan para jumlo ini Kunci kalau itu ingin dapet jodoh yang baik Kunci kalau kalian ingin dapet istri yang baik Itu harus jadi orang baik Seperti apa calonmu itu Eh coba perhatikan jumlo ini Seperti apa calonmu tergantung pada dirimu Iya Itu sudah jaminan dari Allah SWT Katanya Allah SWT Orang-orang baik itu hanya akan bersanding nanti atau diperuntukkan hanya untuk orang-orang yang baik pula orang perempuan yang baik Nabi Musa itu sebabnya dia itu Tau kenapa sebabnya dia itu sampai diangkat mantu Oleh Nebi Shoei Gara-gara apa Gara-gara kebaikannya Nabi Musa Ketika Nabi Musa itu sudah jalan jauh Ketika sudah sampai di suatu tempat Akhirnya melihat gerombolan di Falamma Warodama Ahmadiyan Ketika sampai di Ahmadiyan Melihat gerombolan orang-orang yang Antri mau Ambil minum Untuk minuman Gembalaannya Begitu kan ceritanya ya Di Al-Quran itu Ada dua anak perempuan Ditanya sama Nabi Musa Ada apa kalian berdua Kok gerombolan di sini itu ada apa Katanya Nabi Musa Oh ini loh kami nunggu antrian Nanti ketika mereka selesai kami minum katanya Ngambil minum untuk Untuk Apa Hewan peliharaannya mereka Gembalaannya mereka Akhirnya Ya disini Ambilkan katanya Nabi Musa Diambilkan sama Nabi Musa akhirnya Ini Mujizat termasuk salah satu istimewanya Nabi Musa Sumur itu Sumur di sana itu Sumur tempat Ngambil airnya itu Sumurnya itu Ditutupi oleh batu Batu yang besar yang biasanya Diangkat oleh beberapa orang Yang biasanya diangkat oleh Beberapa golongan Beberapa orang Lima Sepuluh itu Baru bisa Heikindah Diangkat sendiri sama Nabi Musa Kuat Nabi Musa Diangkat sendiri Dan Nabi Musa itu Bisa menimba Dengan air yang banyak Dengan wadah yang besar Sehingga ternyata Gembalaannya dua perempuan Yang ternyata putrinya Nabi Joab tadi Selesai lebih awal Dibandingkan yang lain Minumnya selesai lebih awal Karena airnya dapat banyak terus Airnya pulang Ketika pulang Ayahnya perempuan dua ini Heran Eh kok gak biasanya Kalian ini pulang Biasanya kalian pulang ini akhir Kok ini cepat banget pulangnya Kalian katanya Katanya Nabi Joab Ada sesuatu ini katanya Oh iya tadi ada orang Begini Begini Masya Allah Kayaknya bukan orang sini Orang jauh Orangnya kuat Masya Allah Akhlak orangnya dan lain semacamnya Ngambilkan air minum untuk kita Nabi Musa setelah ngambilkan air Bagi Dua orang perempuannya Karena dilihat kasihan Lemah Dibantu sama Nabi Musa Setelah nolongi Nabi Musa setelah nolongi Nabi Musa Langsung Berteduh di wapun Akhirnya Nabi Musa Membaca doa ini Dan ini termasuk salah satu doa Yang nanti saya sebut di akhir Doa yang bisa menyebabkan orang Di antara salah satu keberkahan Dari ayat Al-Quran ini Bisa membuat orang Insya Allah cepat ketemu sama jodohnya Karena Nabi Musa setelah baca doa ini Tidak lama Jodoh sama putrinya Nabi Suhaib Setelah itu Masa sih katanya Gak tanya ayahnya Katanya Nabi Suhaib tanya sama Masa sih Iya kuat ayah gini Akhirnya anaknya ngomong Istakjirhu Ini dia Al-Quran itu ya Inna khair man istakjartal gawiyul Amin Katanya Tolong ayah Ya abad istakjirhu Katanya ya Wahai ayah Coba usah pekerjakan saja dia Inna khair man istakjartal gawiyul Amin Ini orangnya kuat Dan insya Allah amanah orangnya Katanya Akhirnya Sebelum ayat ini Sebelum lanjutan ayat ini Putrinya Nabi Suhaib itu cerita Orangnya kuat Gini 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 Penasaran Nabi Suhaib Coba panggil anak orang itu ke sini Katanya Dipanggil Sama putrinya Nabi Suhaib Dipanggil Nabi Musa ini Dipanggil Ngadep sama Nabi Suhaib Setelah ngadep Gini gini cerita Nabi Musa ini Nabi Musa itu cerita Kalau keluar dari tempatnya Fir'aun La tahaf Apa Naja utama minil gomil Dhalimin di Al-Quran Itu gitu Wais jangan takut Kamu selamat sekarang Dari orang dolin Yaitu dari Fir'aun Kenapa Karena itu tempat Ya bukan kekuasanya Fir'aun Itu sudah beda tempat Jadi Fir'aun Gak bisa mungkin macam-macam Terus Setelah ceritanya Nabi Musa itu Putrinya Nabi Suhaib Ini bisik-bisik Bah Pekerjakan saja Bah Orang ini Bah Dia itu kuat Bah Orangnya Dan amin Amanah Insyaallah Orang yang baik Orang yang baik Nabi Suhaib Tanya Dari mana Kamu tahu Kalau dia itu Orang baik Kalau kuatnya Saya sudah tahu Ceritanya kalian Tadi Dia itu menolong kamu Mengkot batu Sendirian Biasanya batu Diangkat oleh orang banyak Ini diangkat sendiri Katanya Itu percaya saya Terbukti Kamu pulangnya Lebih cepat Tanya Nabi Suhaib Kalau amin Yang kamu maksud Amanah itu Dari mana Katanya Nabi Suhaib Apa buktinya Cerita Anaknya itu Kan tadi Abah Suruh Nyuruh saya Salah satu dari putrinya Itu disuruhkan Sama Nabi Suhaib Disuruh untuk Manggil Nabi Musa Supaya ngadepkan Nabi Suhaib Itu bahas Ceritanya Ketika saya Menyampaikan Risalahmu Undanganmu Kepada Nabi Musa ini Ketika aku baru Sampai ke Nabi Musa Ketika aku Manggil dia Dia itu Tidak memandang Diriku Menundukkan Pandangannya Nah itu Menundukkan Pandangannya Tidak mau Pandang diriku Terus bah Ini Satu ya Terus abah Kedua Ketika Aku mau jalan Jadi dia Menyuruhku Untuk jalan Di belakangnya Jadi Nabi Musa Di depan Putrinya Nabi Suhaib Di depan Terus Nabi Musa Ini ngomong Ketanya Nabi Musa Ketanya Nabi Musa Eh kamu Perempuan Jalan di belakang Ketanya Nabi Musa Kasih tau aku Jalannya itu Kemana saja Itu cukup Bisiki aku Dari belakang Nanti Itu yang kedua Masya Allah Itu akhlak Nabi Musa Akhlak Gara-gara inilah Akhirnya Nabi Suhaib Terpaut Sama Nabi Musa Seneng Akhirnya Mau diambil Mantu Akhlak Ketika putrinya Nabi Suhaib Yang datang Dia memalingkan Wajahnya Tidak melihat pada Nabi Putrinya Nabi Suhaib Yang nomor dua Ketika dia berjalan Disuruh di belakang Bukan untuk di depan Karena takut ada Fitnah Dalam syariat Fiki itu disebutkan Takut ada fitnah Dan macam-macamnya Kalau perempuan Jalan Sunnah Ini memang Kalau ada perempuan Cepetlah kamu jalan Di depannya Bagi seorang perempuan Jalanlah di belakangnya Seorang lelaki Loh gara-gara Dua akhlak Inilah Nabi Suhaib Terpaut Akhirnya Nabi Musa Diambil Mantu Ini Bagi para jomblo Perhatikan Bagi para jomblo Ini Kalau kamu Pengen cepat Dapet jodoh Perbaiki dirimu Perbaiki dirimu Pengen cepat Diambil mantu Yang akhlak Yang akhlak Yang berperilaku Baik Insya Allah Nabi Musa ini Bukan Gara-gara Supaya nanti Diambil mantu Tidak Tapi memang Sudah tobiatnya Seperti itu Tobiatmu Seperti itu Insya Allah Itu bisa Salah satu Membuatmu Cepat Diambil mantu Oleh Jalan Mertuamu Nanti Para jomblo Seperti apa Calon Mertuamu Seperti apa Calon istrimu Tergantung Seperti apa Dirimu Nabi Musa Berakhlak Seperti itu Seperti itu Akhirnya Menjadi bantu Orang mulia Menjadi bantu Orang Yang baik Doa Doa yang dibaca Oleh Nabi Musa Ketika selesai Nabi Musa Itu membantu Ngambil air Kan pulang Dua perempuan Nabi Musa Akhirnya Berteduh Di bawah pohon Nabi Musa Sambil baca doa Dan doa Ini sangat Mujarrab Bagi para jomblo Untuk Mencepatkan Jodohnya Datang Jadi seperti itu Terima kasih